Oke Nomor Terakhir yang kita bahas Nomor berapa ya Vincent ya Nomor J ya Vincent ya Iya gue kalau gak salah Nomor K udah belum Seingetnya belum deh Belum ya itu yang disuruh kerjain ya Mulai dari K ya Oke Nomor K Sayang Atau Atau Yang mau Angelo deh Angelo kamu bikin anotet ya Nomor K Oke Saya pindah ke sini Wipe Ya kamu lewat Anotet Oke ya Angelo kamu cari Anotet Nomor K ya tadi ya Nomor 2K Soalnya saya tulis dulu Fx itu adalah 2x plus 1 per 2x Pangkar 2 Yang ditanya adalah F Aksen E G ya Oke Aksen 1 Sama dengan Oke Angela silahkan dilanjutin Brian Brian Kamu sudah di dalam Loh Brian Terima kasih Dan Terima kasih. Kamu cari apa dulu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angelo kamu mau bikin apa dulu? Terima kasih. 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 Nah, ini berarti belum Aksen ya Oke, saya buang aksennya Terus Apa tuh Terus 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 G-Aksen Atau G-X Oke, yang sebutnya tiga Kamu jadikan Bentuk polino Ya kan Jadi yang depan itu setelah kamu tulis Dua segi depan itu tetap sama Oke, yang sebutnya Itu jadi apa? Oke, stop dulu Teman-teman Pemerjaan Anjelo, sampai tahap ini apakah betul? Yang terutama yang ini ya Di sini Ini apakah betul? Bahkan yang lainnya Sambil lihat ya, sambil cek juga Reina, apakah sudah betul? Suku yang ketiga, bentuknya seperti itu? Belum ya, Bu? Belum Belumnya di mana? Belumnya di apanya Jujur, Bu, saya masih bingung Oh, masih bingung Bidan? Menurut Bidan Yang suku ketiga itu Supaya benar Itu bagaimana harusnya? Ya, ini udah benar Yang ini belum nih Yang saya kasih tanda tanya Nah, supaya dia menjadi benar Bagaimana? Harus diapakan? Siapa sebenarnya yang belum benar? Gak semuanya dong Sebagian aja yang gak benar Bukan semuanya ya Nah, yang mana nih Yang bikin gak benar? Yang mana? Bidan Saya gak tahu Oh, ini kayaknya udah tahunnya Apa aja dong? Nah, besar Oke Eh, kok hapus? Oke Tahu ya Reina Salahnya tadi Oke Jadi ingat ya Teman-teman yang Kalau empatnya naik ke atas Empatnya juga punya pangkat Min Satu Ya Bukan min dua ya Karena kan yang pangkat dua Itu cuman miliknya X Empat kan gak dikasih kurung tuh Berarti dia bebas Dia cuman pangkat satu Kalau naik ke atas Jadinya pangkat min satu Gitu ya Bukan ya Paham ya Terus Habis itu Angelo Kamu cari apa Kalau udah bentuknya seperti itu Langkah selanjutnya Kamu cari G aksen X Ini anjir Kasih lampang ya G aksen X Sama dengan Sampai jumpa 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 Berarti hari ini kita sampai jam 10 ya Karolin, benar ya 10.15 Bu 10.15 Eh, enggak deh Bu, 10.35 Bu, maaf Bu Eh, tunggu Bu, ini sejam doang ya Bu? Iya, hari ini sejam doang Berarti Tadi kan mulainya jam 9 Sampai 9.50 Bu Oke Nanti diingatin ya Eh Tidak, tidak, tidak Aje lo saya terpikir Kenapa Kenapa jadi ada dua pantat Oh Aje lo Ini apaan Dua itu konstanta aja lo Turunannya apa Turunan konstanta Oh Dan kita menurunkan derajat dari variable Kalau dia enggak punya variable Nol aja Udah langsung ini Nah, udah langsung turunan dari yang seberpat X pangkat min 2 Yuk, lanjut 7 per 4 Dari mana 7 per 4 Ini udah benar nih yang pertama Caranya kan sama Ya, oke Nah, turunannya udah dapet Sekarang Yang ditanya adalah G Aksen 1 Ya, tinggal dimasukkan Ya, tinggal dimasukkan Eh Kamu loh Ini gak usah Ya, terus Sama dengan Sama dengan Oke Oke Nah Teman-teman Kenapa saya membahas nomor ini Saya cuma mau menunjukkan bahwa Di sini kalian jangan lupa ya Kalau ketemu bentuk seperti ini Ingat ya Hanya variable yang boleh naik ke atas Hanya Hanya Variable Yang Dipindah Oke Konstantannya tetap Jadikan seber 4 Jadi nilai A ya Oke Terima kasih Angilo Sekarang kita kembali lagi ke Modul kita tadi Ya Nomor L Bisa ya Ini U kali V Nomor M Nah Nomor M Nomor M Ini pakai U kali V Perkalian dari GX sama HX Atau enggak Margareta mana Kak Margarita Kamu dengan suara saya Pak Eta Eta Jocelyn 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 Nomor M M ya Nomor M Ini Ini pakai rumus GX Perkalian fungsi bukan Oke Oke perkalian fungsi bukan Saya masih bingung Jadi bedakan sama L ya Apakah perkalian fungsi Jawabannya apa Nanda Yang M Perkalian fungsi kayak L atau enggak Bu Itu akar Tiga Empat dikali Akar pangkat tiga Dari Empatnya di luar ya Empat dikali Ini bentuk soalnya Sama L itu Sebenarnya sama Atau berbeda Supaya kita Tahu ya Rumus yang dipakai ya Ini bentuk perkalian fungsi Atau bukan Nanda Kayaknya itu Itu Bukannya komposisi Ini hanya komposisi Hanya komposisi Kalau yang L Ini ada perkalian Ada komposisi Oke Bedanya apa Bedanya apa Nanda Yang M sama L Karena Kalau yang L itu Depannya ada Dua X Pangkat Tiga Kalau yang Bawah Cuma Empat Oke Jadi penyebabnya adalah Ini ada variable X Yang di luar akar Maka dia disebut Sebagai fungsi Tapi Kalau yang di depan akar Itu hanya Empat konstanta Maka dia sebagai Nilai A Bukan fungsi Oke Supaya kalian Kan ada Pasti gini Rumus polinom Itu akan lebih cepat Daripada perkalian Ya kan Perkalian itu Akan lebih cepat Daripada Apa Pecahan Atau Komposisi Atau Kalau perkalian Sama Pecahan itu Mereka Dua hal yang berbeda Nah Komposisi Aja Itu pasti akan Lebih cepat Daripada komposisi Dan perkalian Nah Kita menghindari Rangkep Rumus Kalau bisa Hanya satu rumus Saja yang kita pakai Tapi yang nomor L Nomor L Ini gak bisa Kalau kita hanya memakai Komposisi aja Atau perkalian aja Maka dia harus mix Dua rumus Rumus perkalian Sama komposisi Tetapi yang M Apakah kita gak bisa Bu Kalau kita mix Kayak yang L juga Bisa Cuman Kan nanti Rutenya jadi lebih panjang Oh kita Hanya pakai Rumus komposisi aja Selesai Maksudnya Seperti itu Jadi kita Belajar Menganalisa Setiap soal Supaya Kalian Ada gambaran Rute-rute yang Tercepat itu Mana Nah sekarang Nomor M Nomor N Ini sebenarnya Definisi turunan Bukan Ini definisi turunan Bukan 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 ya Oke Kalau bukan Berarti harus Mengerjakan limitnya Limit panjang Betul Oke Kita ini deh Coba yang N ya Arti ya Kamu bisa bikin Anotet kan Bisa ya Harusnya bisa Oke Sebentar Kita pindah ke Wipe Kamu punya soalnya ya Arti ya Kita pindah ke Wipe Nomor Nomor 2N Fx Sama dengan Apa tadi Ardi 3x Pangkat 3 Min 4x Pangkat 2 Ditambah 5x Ditambah 2 Kemudian yang disuruh Tentukan adalah Limit A Menurut 0 F 5 Min 16H 16H Ya Dikerangin F5 Dibagi 8H 8H Oke Sama dengan Jawab Silahkan Arti Bikin Anotet 5H Berarti harus Dicari dulu Apa Arti Kita harus Cari Menghitung Apa Arti Ini Ini deh Kerja Bareng-bareng Saya Minta Arti Dibagi Sama Brian Brian Kamu bisa bikin Anotet Brian Bisa bikin Anotet Sama Ardi Di Ini Wifod Bisa Tapi Agak Bapak Berdua Sama Satu lagi Ya Biar Satu lagi Sama Sampin Sampin Kamu bisa Bikin Anotet Sampin 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 Abdi Kamu pilih Sampin Siapa Kamu minta Bantuan Siapa Siapa Sampin Tom Tom яв Sama Sama Brian tadi ya, ketiga ya. Ya silahkan. Mau bikin apa dulu? Ini yang dikecahkan apa dulu. Nanti soal tugasnya di stologi saya kasih yang dikecil juga. Biar terbiasa menjabarkan binom Newton ya. Ayo Tom, Ardi, Brian buat annotil. Apa yang dicari dulu? Pasti yang F5-16H itu ya dihitung dulu. Supaya nanti kalian ada gambaran mengerjakan yang ya apa. Itu diturunin dulu gak Bu? Yang F5 itu. Eh kok diturunin? Kan ini tadi bukan definisi turunan. Ya kan? Tadi kan Ardi bilang ini bukan definisi turunan. Berarti kita gak berbau-bau turunan nih. Semuanya berbau limit nih. Nah nanti kita sambil menganalisa nih yang bentuk apa. Ini nanti angkanya bakal saya ubah-ubah nih di bentuk limitnya ini ya. Nanti kalian harus tahu ini turunan bukan. Ini angkanya akan saya ubah-ubah. Ini bisa min, bisa plus. Ya silahkan. Pasti yang ini dulu nih. Ardi yang dicari dulu tuh yang ini nih. Karena ini fungsinya panjang kan? Ya. Coba tulis dulu. F5-16H itu sama dengan apa. Ini kurang 5 menit lagi nanti gak kebahasnya. Oh gak bisa lah. Ya. Abdi buat anotis yang mana. Kau bikin yang mana. Layan bikin yang mana. Jepang. Iniasta akan sejuruh jiwa. Boleh. Mysteri Kalian. Bagai. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.